Game Petualangan The Silent Age membawamu dalam sebuah perjalanan masa depan yang sangat suram, di mana manusia terancam punah akibat ulah segelintir oknum misterius yang tidak bertanggung jawab. Sebagai seorang pembersih bernama Joe, tugasmu adalah berjuang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan memencahkan teka-teki di antara reruntuhan peradaban bergaya tujuh puluhan yang sangat unik. Yesterday merupakan salah satu game point and click dengan cerita paling berbobot di platform mobile. Cerita Yesterday sendiri bermula dari kasus pembunuhan seorang gelandangan di New York City yang awalnya dipikir sebuah hal yang biasa, namun siapa yang bisa menduga bahwa kasus ini kemudian merembet dan melibatkan berbagai pihak yang penting. Meski sudah lama dirilis, namun versi mobile dari game PC perai penghargaan Independent Game Festival di tahun 2009 ini masih layak menjadi game point and click klasik yang patut untuk kamu coba di platform kesainganmu. Di sini kamu berpengen sebagai Joseph, sesosok robot kaleng yang berjuang menyelamatkan kekasihnya dari kecangkraman geng Black Cap Brotherhood. Dengan penyampaian dunianya dan tampilan visualnya yang unik, Makinario menjadi salah satu game point and click adventure tak terlupakan yang wajib dimainkan setiap orang. Broken Sword adalah game adventure point and click klasik yang pertama kali rilis pada tahun 1996 untuk PC. Ceritanya sendiri berkisar pada petualangan seorang jurnalis bernama Nico Collard dan turis Amerika bernama George Staubert yang terjebak dalam intrik terorisme dengan melibatkan mitologi pasukan kuno The Templar. Sebagai game klasik yang dirilis ulang, Broken Sword Director's Cut menyuguhkan peningkatan dari segi gameplay puzzle dan game ini bisa digunduh secara cuma-cuma. Gabriel Knight, Sins of the Father's 20th Anniversary Edition memiliki faktor yang dapat dinikmati baik oleh pemain baru maupun pemain lama. Pemain baru dapat menemukan plot twist yang tidak terdugas, serta misteri yang sangat gelap seiring dengan progres permainan. Sedangkan pemain lama dapat kembali bernostalgia sambil menikmati semua fitur baru yang ada dalam game ini. Kamu masih bermain sebagai Gabriel Knight, seorang pemilik toko buku dan sekaligus seorang penulis yang menyelidiki kasus pembunuhan misterius. Game ini juga dibintangi pengisi suara ternama seperti Tim Curry dan Mark Hamill yang pastinya akan membuatmu semakin tertarik untuk memainkannya. Grim Fandango Remastered merupakan sebuah game yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dalam game ini, kamu akan disajikan dengan sebuah petulangan yang sangat unik serta penuh dengan ketantangan yang bisa menguji kemampuan berpikirmu. Beberapa peningkatan yang diimplementasikan ke versi remastered ini juga membuat Grim Fandango menjadi semakin aksesibel untuk para gamer muda yang tidak biasa dengan teknologi game belasan tahun sekalipun. Meskipun ada beberapa masalah teknis seperti urusan framerate dan gambar yang tampak melebar, hal ini tidak akan terlalu mengganggu kenyamanan dan keseruan yang bisa kamu dapatkan di petulangan Manny menjelajahi dunia kematian bergaya noir. Sebagai developer game spesialis genre adventure, Telltale Games menunjukkan kepiawainnya merajut cerita unik dengan menggunakan beragam karakter yang telah kita kenal sejak kecil. Hal ini dibuktikan lewat The Wolf Among Us yang seolah-olah menampar para pemainnya dengan cerita kelam dari para karakter dongeng. Walaupun kamu harus membayar untuk mengikuti kisah Detektif Wolf mengungkap satu persatu misteri hingga tuntas, percayalah bahwa uang yang kamu keluarkan sangat sepadan dengan kualitas narasi jempolan yang ada dalam game ini. Sebagai salah satu game adventure klasik yang menemukan jalannya ke mobile game, Siberia menyajikan kualitas grafis kelas konsol pada perangkat portable. Grafis tersebut mengemas sempurna narasi brilian tentang perjalanan Kate Walker yang dipenuhi misteri dan tidak terduga di daratan Eropa. Kisah Siberia bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbaik di platform mobile. Terlebih lagi, kamu akan dihubur untuk waktu yang cukup lama, karena Siberia dirilis dalam bentuk trilogi, sehingga kamu bisa melanjutkan untuk memainkan kedua seri berikutnya setelah menamatkan yang pertama. Broken Age mungkin merupakan game yang pendek. Kamu bisa menyelesaikannya hanya dalam waktu relatif singkat. Meskipun demikian, pengamalan singkat itu terasa sangat padat dan berharga. Anggap saja melalui game ini, kamu sedang menonton dua film yang karakter utamanya bisa kamu kendalikan. Seandainya kamu merupakan penggemar game adventure klasik, melalui broken age jelas merupakan dosa besar. Tapi kalau kamu bukan orang yang terbiasa dengan genre klasik tersebut, kamu tetap harus mencoba genre yang sempat menguasai industri game ini, ditambah dengan banyak sentuhan modern yang dijamin tidak akan bikin kecewa. Siapa yang bisa menduka? Jika tema kemat zombie yang sudah sangat terlalu umum, rupanya masih bisa diramu menjadi sebuah game adventure dengan dramatisasi yang sangat kental. Lewat game episodic The Walking Dead, Telltale dinilai telah berhasil mengadaptasi komik karya Robert Kirkman ini menjadi sebuah game adventure yang cukup potensial untuk membuat kita terbawa mengikuti alur ceritanya yang kelan. Sekian dulu beberapa game point and click terbaik pilihan Tech In Asia Games. Jika kamu merasa ada game adventure dengan gaya permainan point and click yang juga layak masuk dalam daftar ini, langsung saja sampaikan lewat kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Tech In Asia Games, serta klik tombol like dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.